Hai Coference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah Coference, di soal ini itu kita diminta menentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat ke ribuan terdekat untuk operasi pembagian pada soal A dan B di Coference. Oke, berarti sekarang kita tentukan dulu ya mulai dari taksiran rendah. Nah, jadi taksiran rendah itu Coference sama dengan pembulatan ke bawah. Berarti angka ribuannya itu tetap semua angka setelahnya menjadi 0. Nah, sekarang kita lihat dulu nih Coference, pada soal yang A, 2345 dibagi dengan 10, yang akan kita taksir Coference adalah 2345-nya. Karena 10 itu kan dia hanya terdiri dari angka puluhan dan angka satuan ya, dan taksirannya itu diminta ke ribuan terdekat. Jadi, yang ditaksir adalah bilangan yang ada angka ribuannya Coference. Oke, kita lihat di 2345 untuk taksiran rendahnya itu, kan angka ribuan di sini Coference adalah 2 ya. Nah, berarti 2 ini tetap 2, kemudian semua angka setelahnya itu menjadi 0, jadi 3, 4, dan 5-nya Coference jadi 0 semua. Berarti hasil taksiran rendahnya adalah 2 ribu Coference. Nah, berarti sekarang operasinya itu menjadi 2 ribu dibagi dengan 10. Nah, 2 ribu dibagi 10 itu pada 2 ribu dari 10 Coference, ada 1 0 di belakang yang kalau dibagi bisa saling menghilangkan, karena 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi, kan pembagiannya tinggal 200 dibagi 1 ya Coference. Nah, 200 dibagi 1 sama dengan 200, berarti hasil taksiran rendahnya Coference adalah 200. Sekarang kita masuk nih Coference ke soal yang B. Di sini, 4376 kita bagi dengan 5 ya, berarti yang kita taksir hanya yang 4376. Kemudian, angka ribuannya itu 4, 4-nya tetap 4, angka setelahnya menjadi 0, jadi hasil taksiran rendahnya adalah 4 ribu. Maka, sekarang operasi pembagiannya Coference menjadi 4 ribu dibagi dengan 5. Nah, di sini yang kita bagi adalah 40 dibagi 5 dulu Coference. 40 dibagi 5 itu kan sama dengan 8. Kemudian, ada 2 0 di belakang, 40 yang belum terbagi ya. Nah, 2 0 ini kita masukkan saja ke bagian hasilnya, jadi hasil pembagiannya Coference adalah 800, berarti hasil taksiran rendah untuk soal yang B adalah 800 Coference. Oke, setelah taksiran rendah, kita masuk ke taksiran tinggi ya Coference. Nah, taksiran tinggi itu sama dengan pembulatan ke atas Coference. Jadi, angka ribuan ditambah 1, semua angka setelahnya menjadi 0. Nah, seperti tadi ya, yang kita taksir itu hanya yang ada angka ribuannya. Jadi, di soal A itu 2345 lagi. Nah, di sini kan tadi angka. Satuannya 2 ya Coference, berarti 2-nya akan kita tambah dengan 1, 2 tambah 1 itu sama dengan 3, kemudian. Semua angka setelahnya menjadi 0, jadi hasil taksiran tingginya sama dengan 3 ribu. Nah, berarti kan pembagiannya jadi 3 ribu dibagi 10 ya Coference. Seperti tadi, 1 0 di belakang bisa saling menghilangkan ya, maka tinggal 300 dibagi 1 sama dengan 300. Kemudian, untuk 4376, angka ribuannya itu adalah 4, 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Kemudian, semua angka setelahnya menjadi 0, jadi hasil. Taksiran tingginya adalah 5 ribu. Berarti sekarang, kita tinggal hitung pembagiannya, 5 ribu dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 itu 1, kita tinggal tambahkan 3 0, dari 5 ribu ke bagian hasilnya, jadi sama dengan 1 ribu. Nah, berarti hasil taksiran tinggi untuk soal A itu 300, untuk soal B Coference adalah 1000. Oke, sekarang kita masuk ke taksiran yang terakhir nih Coference, yaitu taksiran terdekat ke ribuan terdekat. Jadi, di sini kita harus memperhatikan angka ribuannya Coference. Nah, kalau angka setelahnya itu lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatan kita lakukan ke atas. Berarti angka ribuan ditambah 1, semua angka setelahnya menjadi 0. Kemudian, kalau angka setelahnya itu kurang dari 5 Coference, pembulatan kita lakukan ke bawah. Jadi, angka ribuan tetap, semua angka setelahnya menjadi 0. Oke, berarti seperti tadi ya, yang kita taksir itu hanya bilangan yang punya angka ribuan. berarti di soal A itu hanya 2345. Nah, di sini angka ribuannya itu kan 2 ya Coference. Kemudian, angka setelahnya itu adalah 3. 3 itu kurang dari 5. Jadi, pembulatannya kita lakukan ke bawah Coference. Maka, di sini angka ribuan 2 itu tetap 2. semua angka setelahnya menjadi 0. Jadi, hasil taksiran terdekatnya adalah 2.000. Nah, berarti ini sama seperti taksiran rendah tadi ya. Jadi, pembagiannya itu tinggal 2.000 dibagi 10 sama dengan 200. Kemudian, sekarang, kita masuk ke soal B ini Coference. Jadi, di sini yang kita taksir juga hanya 4.376. Angka ribuannya itu adalah 4. Angka setelahnya Coference adalah 3 ya. 3 itu kurang dari 5. Ternyata, yang ini pembuatannya juga kita lakukan ke bawah lagi. Maka, angka ribuan 4 tetap 4. Angka setelahnya menjadi 0. Jadi, hasil taksiran terdekatnya adalah 4.000. Berarti Coference, sekarang pembagiannya tinggal 4.000 dibagi 5. Nah, yang ini sama juga ya Coference dengan hasil taksiran rendah tadi, yaitu sama dengan 800. Oke Coference, kita sudah berhasil ya menentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Untuk soal pembagian A dan B, maka soalnya sudah selesai kita kerjakan. Nah, Coference, tetap semangat belajar ya. Selamat menikmati.